Intro Assalamualaikum Pada video kali ini Ambu membuat Molen pisang yang rasanya enak banget Wangi Renyah tetapi tidak keras Dan tetap moist di dalam Dan juga Disertai dengan beberapa Tips jika menginginkan Kulit molen yang crispy Tahan lama Nah yang penasaran bagaimana cara membuatnya Tonton videonya sampai selesai Kita siapkan bahan-bahannya Yang pertama ada tepung terigu Boleh memilih tepung terigu Yang protein sedang Ataupun protein rendah Tetapi jika menginginkan kulit molen Yang lebih renyah Lebih baik memilih yang protein rendah Karena semakin tinggi Jadi kadar gluten pada tepung terigu Akan menghasilkan Gorengan yang lebih keras Dan kenyal Kemudian tambahkan Sedikit tepung maizena Nah penambahan tepung maizena ini Akan menjadikan kulit molennya Jauh lebih renyah Kemudian untuk menambahkan rasa Kita tambahkan gula halus Kemudian tambahkan juga susu bubuk Jika suka Untuk memberikan aroma Tambahkan panili bubuk Lalu semua bahan keringnya Kita aduk rata seperti ini Nah pengadukan bahan kering ini Cukup penting dilakukan Untuk meminimalisir Terbentuknya gluten Karena jika adonan tepung terigu Sudah bertemu dengan air Maka glutennya akan terbentuk Dan semakin lama kita mengaduk Adonan saat sudah dikasih air Maka glutennya akan lebih banyak terbentuk Dan menjadikan hasil gorengannya Lebih keras dan kenyal Berikutnya tambahkan margarin Lalu semua bahannya kita aduk kembali Setelah ini kita akan tambahkan dengan air Nah air yang digunakan adalah air es Kenapa menggunakan air es Ini adalah salah satu tips Agar nanti hasil gorengannya lebih rinyah Seperti yang sudah kita tahu Bahwa gluten akan terbentuk pada tepung terigu Jika sudah bertemu dengan air Nah ternyata suhu air juga berpengaruh pada pembentukan gluten Semakin dingin suhu airnya Pembentukan glutennya akan semakin lambat Dibandingkan dengan menggunakan suhu air yang lebih hangat Nah jika pembentukan glutennya minimal Maka akan menghasilkan tekstur gorengan yang lebih rinyah Selain itu perbedaan suhu antara adonan dengan minyak goreng nanti Akan berpengaruh juga pada hasil tekstur gorengan Selain itu proses pengulenan pun berpengaruh pada terbentuknya gluten Semakin lama kita menguleni Maka gluten pun akan semakin banyak terbentuk Karena ada transfer panas dari tangan kita ke dalam adonan Nah pada resep molen ini tidak menggunakan telur Kenapa? Karena ketika menambahkan telur Biasanya nanti hasil gorengannya lebih cepat melempem Jadi tidak tahan renyahnya Setelah diuleni bisa kita langsung bentuk Atau boleh diistirahatkan dulu Agar nanti adonannya lebih lentur dan mudah dibentuk Adonan bisa diistirahatkan di dalam chiller Untuk mencetaknya bisa kita menggunakan alat penggilingmi seperti ini Atau kalau misalnya tidak ada bisa menggunakan rolling pin saja Nah ini agar lebih mudah Ambu menggunakan alat penggilingmi seperti ini Semakin tipis lapisan dari kulit molen ini Maka akan menghasilkan lapisan yang lebih rinyah Setelah kita tipiskan seperti ini Kita potong memanjang Agar nanti lebih mudah untuk membalut pisangnya Pisang yang biasa digunakan untuk membuat molen Biasanya pisang yang biasa digunakan untuk menggunakan pisang goreng Seperti pisang raja, pisang uli, pisang nangka, atau pisang tanduk Nah kebetulan ambu disini ada pisang galek Ini mirip dengan pisang tanduk Pisang ini bisa digunakan untuk molen Karena permukaannya kering, tidak lembek Tapi ketika sudah digoreng Hasilnya teksturnya jadi lembut Kemudian kita balut pisangnya dengan adonan molen yang sudah kita potong tadi Nah jika sudah selesai dicetak semua Tinggal kita goreng Goreng dengan menggunakan api sedang Dan minyak yang cukup Goreng hingga matang Dan berwarna coklat keemasan Nah ini dia Pisang molennya sudah jadi Sudah siap dinikmati Selamat mencoba Semoga tayangan kali ini bermanfaat Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton